Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwisu WP Channel pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar jalur atau jalur tegangan pada USB ini saya punya USB, ini biasanya ada di cas HP, yang mailnya, kalau yang file mailnya biasanya ada di DVD player ini ada, ini pasangannya, ini mailnya, ini jantannya, ini pertananya ada juga di komputer juga ada USB, USB port makanya pada video kali ini saya akan berbagi tentang jalur-jalur yang ada di USB ini khususnya untuk jalur tegangan ini kebetulan saya sudah punya kabel USB dari casan HP ini sudah saya buka, saya putus ini ada kabel ada 4 warna hitam, ini hitam, ini merah, dan hijau sama putih nah masing-masing ini mempunyai arti kalau yang hitam yang hitam ini untuk ground jalur ground kemudian untuk yang merah yang merah yang merah adalah untuk tegangan 5V plus 5V kemudian untuk yang hijaunya ini untuk data plus data positif kemudian ini untuk data negatif nah kalau kita sudah tahu seperti ini kita akan lebih mudah untuk merakit atau yang apa rangkaiannya menggunakan jalur USB kita tinggal pakai kayak ginian tinggal colok kita hubungkan jalur-jalurnya sekarang saya akan buktikan apakah benar jalur hitam untuk ground dan jalur merah untuk 5V kita akan coba mengujinya dengan menggunakan ini saya punya PCD player ini ada USB-nya port USB-nya kita coba colokkan kita coba colokkan nah ini 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 kemudian kita coba cek dengan multimeter kita cek dengan multimeter yang hitam untuk brown ini untuk colok hitam brown kita tempelkan kemudian yang colok merah untuk kabel merah coba kita tes 1 2 3 angka menunjuk 4,99V atau menekati 5V kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi tempel lagi 4,9,8,9,9 tetap 4,99 berarti kesimpulannya emang benar kabel kabel hitam untuk ground kabel merah untuk tegangan 5V jadi cukup membantu buat teman-teman yang ingin merakit atau membuat rangkaian yang menggunakan kabel USB semoga tip ini bermanfaat atau tip informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen untuk mengetahui informasi-informasi seputar terima kasih sampai jumpa lagi